Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Dua tanda mantan memiliki pagar koib Sehingga seluruh amaliyahmu mental semua Jadi ketika misal mantan ini orangnya biasa-biasa saja Bukan ahli ibadah Tidak alim begitu tetapi tidak berarti bahwa Dia ini kosong-kosong saja Artinya apa? Dia mungkin biasa-biasa saja Tetapi orang tuanya Mungkin Orang yang sangat tekun di dalam beribadah Sehingga Tidak Bosan-bosannya Tidak pernah berhenti mereka Memagari Anaknya ini Dengan pagaran doa Ya Atau mungkin Mantan ini lahir ya Dari keluarga Atau simbah-simbahnya itu dulu Itu adalah orang-orang yang Laku prihatinnya Ya Atau laku spiritualnya itu Itu tekunnya luar biasa Kalau orang-orang zaman dulu kan begitu ya Mereka Laku prihatinnya itu memang Luar biasa ya Tirakat-tirakatnya itu luar biasa Ya jadi bagi kita mungkin Puasa Sesekali saja itu sudah beratnya luar biasa Tetapi mereka tidak Mereka ada yang Mengerjakan puasa sampai 40 hari Ada yang Sepanjang tahun Mengerjakan puasa daud Dan seterusnya tadi Nah sehingga kemudian Ketika mereka Mengerjakan Ya Berbagai amalia itu Mereka sekaligus memagari Anak cucu keturunannya Ya sehingga Mantan ini sejak lahir pun Itu sudah punya pagar goit Ya sehingga Yang kita rasakan sekarang ya Kita sudah bertahun-tahun Mencoba ya Baik kita coba sendiri Atau kita minta bantuan Kepada Ahli-ahli spiritual begitu ya Dan hasilnya Masih Tidak kelihatan Sama sekali Nah Jadi Sesungguhnya Kalau kita Bisa melihat ya Apapun istilahnya lah Di zaman sekarang ya Ada yang menyebutnya Sebagai indigo Ada yang menyebutnya Sebagai Orang-orang yang Kasaf Dan seterusnya Kalau kita bisa melihat Itu orang yang punya Pagaran goib Dengan tidak Itu kan Kelihatan sekali Itu ya Jadi dari Cahaya yang Dipancarkan oleh Tubuh seseorang Orang yang punya Pagaran goib Dengan tidak Itu sudah kelihatan Ya Nah Tetapi Kalau kita Tidak bisa melihat Ya sepertinya Mantan biasa-biasa saja Ya tetapi Apa yang kita Upayakan Untuk menarik Dia kembali Kepada kita Kan kita Mengerjakan amalia Itu kan untuk Menyentuh hatinya Ya Menyentuh fikirannya Ya Karena apa Karena kita sudah Tidak bisa ketemu Secara fisik Dengan dia Tidak bisa lagi Mempengaruhi dia Meyakinkan dia Dengan bicara langsung Maka Kita mengerjakan Amalia Nah sementara Amalia kita Mental semua Karena dia punya Pagaran goib Nah Ada dua tanda Ya Kalau mantan ini Punya Pagaran Goib Ya Jadi yang pertama Adalah Ketika Tadi Kita sudah Mencoba Mengerjakan Berbagai Amalia Tidak hanya Sendirian Juga Dibantu Oleh orang-orang Yang ahli Dalam bidang Spiritual Ya Para ahli Spiritual Kita minta Bantuannya Tetapi Hasilnya Sama sekali Tidak kelihatan Padahal Kita tahu Persis Bahwa Mantan ini Bukan orang Yang ahli Ibadah Kalau dia Ahli Ibadah Kemudian Apa yang Kita usahakan Tadi Mental itu Itu biasa Tetapi Dia ini Bukan ahli Ibadah Tetapi Apa yang Kita Coba Lakukan Tadi Tidak ada Satupun Yang bisa Membuat Dia berubah Nah Kemudian Yang kedua Yang paling penting Sekali Tapi sebelum Kita bahas Yang kedua Ini Jangan lupa Yang belum Subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Dan menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita ini Dengan Subscribe Doa-doa Kita selalu Terhubung Sehingga Kita selalu Bisa berdoa Bersama-sama Ya Nah Jadi yang kedua Tambah Kita Kerjakan Amalia Itu Bukan Mantan Yang Berbalik Menjadi Mencintai Kita Tetapi Justru Kita Yang jadi Tambah Cinta Kepada Mantan Ya Tambah Kepikiran Terus Tambah Penasaran Jadi Semakin Kita Giat Mengerjakan Amalia Tadi Kita Tambah Jadu Cinta Kepada Dia Jadi Berbalik Ya Semakin Besar Energi Yang kita Kirimkan Ya Semakin Banyak Pula Energi Yang masuk Kedalam Diri Kita Ya Nah Jadi Jadi Mekanismenya Itu Sebenarnya Ketika Kita Akan Mengerjakan Amalia Itu Kita Buat Pagar Untuk Diri Kita Sendiri Dulu Jadi Kalau Kemudian Mental Dan Berbalik Tidak Membuat Kita Justru Jungkir Balik Jatuh Cinta Nah Jadi Cara Membuat Pagaran Goib Untuk Diri Kita Sendiri Ya Tentu Dengan Berdoa Ya Kita Berdoa Ya Allah Aku Mohon Ya Allah Ya Dengan Doaku Ini Dengan Karomah Ya Ayat-ayat Dan surat-surat Yang aku Bacakan Ini Jadikan Ini Sebagai Pagar Goib Ya Agar Tidak Ada Satupun Ya Hal-hal Yang Tidak Aku Inginkan Yang Kemudian Bisa Berbalik Atau Bisa Kembali Kepadaku Ya Nah Kemudian Biasanya Orang Membuat Pagar Untuk Dirinya Itu Dengan Membaca Al-Fatihah Al-Ikhlas An-Nas Al-Falak Ayat Kursi Ya Nah Setelah Dia berdoa Dengan Doa Kunci Tadi Dia Baca Al-Ikhlas An-Nas Al-Falak Kemudian Ayat Kursi Al-Fatihah Al-Ikhlas An-Nas Al-Falak Ayat Kursi Kalau Sudah Itu Dia Baca Masing-masing Tiga Kali Biasanya Kemudian Dia Kiupkan Begitu Ya Ketelapak Tangannya Kemudian Dia Usapkan Keseluruh Bagian Tubuhnya Sebanyak Tiga Kali Nah Itu Caranya Membuat Pagaran Goib Untuk Diri Kita Sendiri Ya Kalau Kita Tidak Punya Pagaran Goib Yang Dioriskan Dari Leluhur Kita Atau Orang Tua Kita Juga Tidak Sempat Membuat Pagar Pagar Doa Untuk Kita Jadi Orang Tuanya Bagaimana Cara Dia Membuat Pagar Doa Ya Sama Ya Dia Kirimkan Bacaan Surat Al-Fatihah Al-Ikhlas An-Nas Al-Falak Ayat Kursi Tadi Kepada Anaknya Ya Dia Sebut Namanya Dia Bayangkan Anaknya Ya Sebagai Pagaran Untuk Anaknya Tadi Kalau Dia Lakukan Terus Tentu Pagaran Bagi Anaknya Itu Luar Biasa Kuatnya Nah Jadi Itu Ya Tandanya Yang Pertama Adalah Ketika Amalia Yang Kita Kerjakan Itu Tidak Kunjung Menunjukkan Hasil Yang Kedua Justru Kita Yang Jadi Tambah Cinta Nah Sekarang Yang Penting Apa Yang Penting Kita Perkuat Diri Kita Sendiri Dulu Ya Kita Buat Pagaran Goib Untuk Diri Kita Sendiri Agar Amalia Apapun Yang Kita Kerjakan Itu Tidak Berbalik Kepada Kita Tidak Justru Membuat Kita Yang Jadi Jatuh Cinta Atau Bertambah Cinta Atau Bertambah Penasaran Kepada Mantan Nah Nanti Di Video Selanjutnya Kita Akan Bahas Ya Cara Membongkar Pagaran Goib Tadi Agar Amalia Yang Kita Kerjakan Itu Bisa Masuk Kepada Mantan Bisa Meresap Kedalam Dirinya Ya Nanti Di Video Setelah Video Ini Insyaallah Ya Yang Penting Anda Terus Berusaha Terus Berdoa Memohon Petunjuk Kepada Allah Ya Semakin Besar Usaha Seseorang Semakin Besar Penuangnya Berhasil Semakin Banyak Orang Berdoa Dan Dia Tahu Cara Berdoa Ya Cara Berdoa Jadi Cara Mengerjakan Amalia Itu Dia Tahu Jadi Tidak Hanya Mengerjakan Saja Tetapi Berbagai Mekanismenya Dia Tahu Caranya Tekniknya Dia Tahu Ya Maka Insyaallah Semakin Besar Pula Peluang Keberhasilannya Dia Mendapatkan Apa Yang Dia Usahakan Tadi Kuncinya Kita Tetap Selalu Berusaha Yang Terbaik Ya Maka Di dalam Surat An-Najm Ayat Ketiga Puluh Sembilan Kita Diajarkan Wa Alaysa Lil Insani Illa Masya'a Dan Bahwasanya Seorang Manusia Tiada Memperoleh Selain Apa Yang Telah Diusahakannya Kita Terus Berusaha Yang Terbaik Kita Terus Berdoa Yang Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu A'lam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh